Intro Bencana angin puting beliung yang menimpa warga Marelan menyebabkan puluhan rumah warga hancur dihantam angin serta hujan deras membuat warga menjadi ketakutan. Untuk meringankan beban para warga tersebut maka Ketua PAC Partai Gerinda Marelan Haris Kelana Damanik bersama dengan rombongan pengurus Partai Gerinda Marelan mengunjungi lokasi rumah warga yang terkena bencana tersebut. Warga mengaku sangat senang dan berterima kasih atas adanya bantuan yang diberikan oleh Ketua PAC Partai Gerinda Marelan sebanyak 3 ton kayu dan 3 kodiseng guna memperbaiki puluhan rumah warga yang rusak. Bantuan ini karena adanya kepedulian dari PAC Gerindra Marelan terhadap warga di lokasi bencana. Ini izin Allah dan ridonya kita semuanya saya memberikan hari ini 3 ton kayu dan 3 kodiseng. Jadi mohon dibagi jangan-jangan ini ya berebutan. Nanti dibuat pengadilan nanti ada disini ada Pak Ayat. Tadi beliau juga menelpon saya pakai sesuatu tadi gitu. Jadi segera ditanggapin, mungkin tim saya nanti langsung yang belanja ke sana, nanti langsung kita antar. Jangan ini jadikan momen, tapi ini jadikanlah ujian sama kita. Mungkin itu aja dengan kita mendapat musibah tadi malam diguyur hujan disertai angin dan petir. Banyaknya masyarakat khususnya Kecamatan Medan Marelan ini yang menjadi korban bencana alam tersebut. Saya rasa ini suatu ujian bagi masyarakat khususnya Medan Marelan. Tinjuan kita kemari langsung menyentuh ke kampung Melayu, tepatnya di lingkungan 8 di Gang Suwadaya, kelurahan Tanah 600. Di tempat yang sama, Pendi, seorang warga jalan karya bakti lingkungan 8 Tanah 600 Marelan, juga merupakan korban bencana angin putih beliung mengucapkan terima kasih atas adanya bantuan dari Ketua PAC Partai Gerinda Marelan, Haris Kelana Damanik. Saya ini bukan penguasa, saya ini. Pertama jam 9 malam, waktu itu datang angin kencang. Kemudian angin tersebut menghantam rumah-rumah warga lingkungan 8, kelurahan Tanah 600, Kecamatan Medan Marelan. Jadi diperkirakan di lingkungan 8 ini yang kena musibah sekitar 12 pintu informasi yang dapat kita terima untuk saat sekarang. Dari Sumatera Utara, Parsawran Sitorus Teriberata TV, Salam Teriberata.